Min Min, cuman nyapa dirimu aja Sebaru ini, Iran melakukan protes keras kepada Indonesia Wow, jangan macam-macam dengan Iran Iran tuntut penjelasan Indonesia tentang penangkapan kapal tanker Seperti diketahui pada hari Minggu tanggal 24 kemarin Badan Keamanan Laut Bakamla menangkap dua kapal tanker berbenera Iran dan Panama Yang diduga melakukan transfer bahan bakar minyak ilegal di perairan Pontianak, Kalimantan Barat Nah, bagaimana ini? Takut nggak digertak-gertak Iran kalau kayak gini, brent Pokoknya negara-negara tetangga itu ngebajot, cukup ngebajot, brent Mulai dari rudal ditemukan, mulai dari drone bawa air juga ditemukan Sekarang ganti kapalnya orang Iran sono, kok bisa masuk ke sini itu nyasar jauh sekali Lama-lama, brent, jika dibiarkan, ini nanti jamban orang Cina bisa masuk juga ke perairan Indonesia Bajot, cukup bacot, berjanda Oke, dilanjut Usut punya usut, ternyata, oh ternyata brent, kapal tanker yang ditangkap tersebut adalah MT Hartz yang berbenera Iran dan MT Fria yang berbenera Panama Tapi kalau menurut pribadi pandangan ini sebagai pakar militer apalapal, ya terserah bakamlah lah, mau ditangkap mau tidak, karena itu masuk teriteri Indonesia Jadi jika hukumnya seperti itu, jadi berlakukan seperti itulah, brent, itu menurut pandangan ini Jangan dianggap negara kita ini kaleng-kaleng dongfeng alias kaleng-kaleng rombeng yang bisa diacak-acak, mau ilegal, mau mencuri kok harus mampir ke Indonesia dulu Nah, juru bicara kementerian luar negeri Iran mengatakan Iran menunggu penjelasan dari pemerintah Indonesia Terkait penangkapan kapal tanker minyak Iran tersebut Dalam konferensi Pais pada hari Senin Sa'ed Khadid Zadeh mengatakan Iran menunggu pemerintah Indonesia Memberikan informasi lebih lanjut tentang kapal tanker minyak Iran yang disita di perairan Indonesia Penjelasan apa yang mau ditunggu jelas-jelas sudah pelanggar Ya, gampang jadi Indonesia menjelaskan bahwasannya tidak izin seperti itu Dan kenapa melakukan pemindahan BPM ilegal di perairan Indonesia Gampang lah, Brent, jadi seperti itu menurut pandangan ini Nah, Brent, ini adalah hal yang menarik untuk kita bahas, bukan? Tapi sebelum lanjut, agar kita tidak gendeng Siapkan kopi dan kita putar intro-nya ya, Brent Usut punya usut Seperti dikutip dari kantor berita Tasminyus Jadi, kantor berita Tasminyus media Iran Bahwasannya, jurubicara Iran mengatakan Kami telah menerima beberapa informasi yang kontradiktif Kami menunggu alasannya dan akan dipublikasikan jika kami mencapai hasil Nah, sebelumnya seperti diberitakan Bakamlah Republik Indonesia Melaporkan bahwa proses pengamanan tersebut dilakukan Saat KN Marore 322 Mendeteksi kontak radar diam Dengan indikasi otomatik identifikasi sistem Dimatikan pada baringan 260 jarak 17 mil laut Posisi 00.02 Utara 107.37 Timur Padahal pemerintah Indonesia telah membuat peraturan mengenai pemasangan dan pengaktifan IS Bagi setiap kapal yang berlayar di wilayah perairan Indonesia Tapi, mimin kemarin tidak hanya itu saja Ada beritanya nih, Brent katanya Lambung kapalnya ditutupi oleh kain Wow, berarti kainnya ini cukup-cukup lebar tentunya Mat untuk satu lambung kapal ditutup dengan kain Iran, Iran ada-ada aja Bagaimana Brent menurutmu terkait penangkapan kapal Iran dan Iran melakukan protes keras kepada Indonesia? Silahkan adu baca di kolom komentar Untuk memastikan, KN Marore 32 lalu bergerak menuju sasaran Dan pada pukul 6 pagi mendapati 2 kapal tanker sedang melaksanakan ship to ship transfer BBM Setelah tidak ada respon melalui kontak radio, KN Marore kemudian diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan Menurut Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Kedua kapal tanker diduga melanggar hak lintas tranship pada Alki Dengan keluar di batas 25 mil laut Alki dan melakukan logo jangkar di luar Alki Melaksanakan ship to ship transfer BBM ilegal Tidak mengibarkan bendera kebangsaan AIS dimatikan serta MT Fria Melaksanakan yuil slibing Wow, banyak banget ini pelanggaran kapal tanker Iran Pokoknya bacot, sungguh bacot Brent Mulai dari AIS dimatikan, bendera juga tidak dikibarkan Maksudnya gimana ini? Maksudnya gimana? Kedua kapal tersebut melanggar alur laut Kepulauan Indonesia atau Alki Yang telah ditetapkan sebagai jalur pelaksanakan hak lintas air laut Kepulauan Berdasarkan konfensi hukum laut internasional Anklos Alki juga digunakan sebagai alur pelayaran dan penerbangan bagi kapal atau pesawat negara lain Melakukan pelayaran dan penerbangan internasional Brent Jadi semua itu sudah diatur dalam undang-undang internasional Kalau misalkan kalian mau lewat di negaranya Malaysia Itu juga sudah ada aturannya Mau lewat di negaranya China, Dongfeng, Kaleng-Kaleng Itu juga sudah ada aturannya Jadi semua itu sudah diatur Baik pesawat, baik kapal Mau kapal tanker, mau kapal mantan lo Mau kapal tetangga lo Itu semua sudah diatur Jangan main serobot wilayah laut orang Nanti ditangkap nasib akan seperti Iran ini Brent Usut punya usut ternyata Oh ternyata Kedua kapal seharusnya berada dalam koridor lintas Alki 1 Yang meliputi Selat Sunda, Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Sina Selatan Namun apa yang terjadi dengan kapal Iran dan Panama ini Ternyata berada di luar koridor 25 Melaut Kiri dan kanan dari sumbu Alki itu Bahkan melakukan legoh jangkar yang jelas tidak dibenarkan Nah bagaimana ini, bagaimana, bagaimana Nah Brent, itu tadi pembahasan admin seputar Iran tuntut penjelasan Indonesia tentang penyitaan kapal tankernya Yang dilakukan oleh Bakamlah Bagaimana menurut kalian terkait hal ini Silahkan adu baju di kolom komentar Nah Brent, oke sekian dulu video dari Amada Channel Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang Dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua Nantikan video menarik dari kami lainnya Terima kasih, see you next time, bye Sub indo by broth3rmax